Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Remina Banjar Nahor Di video kali ini kita akan membuat bagaimana cara pengkabilan strike dan pengkabilan cross Nah video ini sangat bermanfaat untuk adik-adik yang sedang belajar di kelas 3 SMK jurusan TKJ Karena pada saat UKK, soal prakteknya itu tidak lepas dari pengkabilan strike maupun pengkabilan cross Nah sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share Oke yang pertama kita siapkan alat dan bahannya Disini sudah saya sediakan 2 buah kabelan Karena kita hanya membuat cara atau tutorialnya Jadi kabelannya tidak usah terlalu panjang Kemudian disini ada 4RJ45 Ini 2 nanti untuk pengkabilan cross, 2 untuk pengkabilan strike Ini digunakan untuk mengupas kabelannya Selanjutnya ini kita gunakan untuk memotong kabelnya Dan untuk mengunci RJ45 nya Cross ini land tester Ini digunakan untuk mentes apakah pengkabilan yang kita buat berhasil atau tidak Jadi nanti kita gunakan ini untuk mentesnya Oke Disini saya jelaskan dulu Pengkabilan strike itu digunakan untuk menghubungkan 2 buah perangkat yang berbeda Misalkan menghubungkan switch dengan komputer Sedangkan pengkabilan cross digunakan untuk menghubungkan 2 buah perangkat yang sama Misalkan switch ke switch Atau hub ke hub Nah yang pertama kita buat pengkabilan strike Ini kita kupas dulu Kita kupas dulu Oke Ini ada 8 buah Dan warnanya berbeda Jadi ini kita pisah-pisahkan dulu Nah karena ini kita membuat pengkabilan strike Jadi warnanya kita mulai dari Warna putih orange Nah pengkabilan strike Warna putih orange Kemudian orange Lalu putih hijau Lalu biru Kemudian putih biru hijau Putih coklat coklat Ya putih coklat coklat Jadi inilah pengkabilan Inilah urutan warna Untuk pengkabilan strike Ini tidak boleh salah ya Oke kita rapikan dulu Kita luruskan Oke kita pastikan lagi warnanya Kita pastikan lagi urutan warnanya Dimulai dari warna putih orange Kemudian orange Lalu putih hijau Kemudian biru Putih biru Hijau Putih coklat coklat Oke karena ini menurut saya sudah Sudah lumayan lurus Kemudian ujungnya kita rapikan Kita potong Biar rata Putih orange Putih hijau Biru Putih biru Hijau Putih coklat coklat Nah sekarang kita masukkan Ke rg45 nya Posisinya seperti ini Kuncinya ini di bawah Jadi posisinya seperti ini Sudah kita masukkan Nah ini dia teman-teman Jadi Kalau sudah masuk Harus kelihatan kuningannya ini Kuningan yang di ujungnya ini Harus kelihatan ya teman-teman Oke kita cek lagi warnanya Kita perhatikan Apakah sudah pas Putih orange Orange Putih hijau Biru Putih biru Hijau Putih coklat Coklat Nah Karena ini sudah pas Jadi ini sudah bisa dikunci Kita kunci Menggunakan Ini Nah Karena ini sudah dikunci Jadi ini tidak bisa lagi Dilepaskan ya teman-teman Nah Masih kelihatan ya kuningannya Oke Di ujung kedua Kita kupas juga Dan urutan warnanya itu Sama dengan ujung pertama Ini kita lepas Kita pisah-pisahkan dulu Oke Kemudian kita susun warnanya Sama dengan Ujung pertama tadi Dimulai dari Putih orange Kemudian orange Putih orange Lalu putih hijau Kemudian biru Oke Setelah itu putih biru Lalu hijau Putih coklat Coklat Nah Inilah urutan warnanya Kita rapikan Kita luruskan Oke Oke kita pastikan lagi Warnanya Kita lihat Apakah sudah pas Putih orange Orange Putih hijau Biru Putih biru Hijau Putih coklat Coklat Sudah pas Kemudian Ini kita ratakan Kita potong ujungnya Oke Karena sudah rata Kita masukkan ke RJ45 nya Posisinya sama Kuncinya di bawah Jadi posisinya seperti ini Kita lihat Kuningan ini harus kelihatan ya Teman-teman Karena sudah kelihatan Dan warnanya Putih Orange Orange Putih hijau Biru Putih biru Hijau Putih coklat Coklat Sudah pas Lalu kita kunci Oke Sudah terkunci Kita tarik Kita tarik Tidak bisa lagi ya Nah Sudah siap Ini untuk pengkabelan Strik Urutan warna Di ujung 1 Dan ujung 2 Sama Jadi Apabila kita tes Kalau misalkan Dia berhasil Nanti Disini Akan hidup Lampu nomor 1 Disini juga Disini nomor 1 Disini juga Disini nomor 2 Nomor 2 3 3 Akan sama ya Dari 1 sampai 8 Akan berurutan sama Jadi kita tes Kita masukkan Di ujung 1 Di ujung 2 Kita masukkan Oke Kita hidupkan Oke kita lihat Kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke Jadi Ini kita berhasil ya teman-teman Jadi kalau sudah berhasil Berarti kabelnya ini sudah bisa digunakan Oke Selanjutnya Kita akan membuat pengkabelan Cross Oke teman-teman Selanjutnya kita buat pengkabelan cross Nanti pengkabelan cross Perbedaannya Susunan warna pada ujung 1 Dan ujung 2 Nah di ujung 1 Kita kupas Oke ini kita pisah-pisahkan dulu Sambil kita rapi-rapikan Oke untuk pengkabelan Untuk susunan warna pada pengkabelan cross Di ujung 1 Masih sama dengan Susunan warna pada pengkabelan seri Kemudian dari warna putih orange Lalu orange Kemudian putih hijau Putih hijau Lalu biru Kemudian putih biru Lalu hijau Lalu putih coklat Lalu coklat Lalu dia keselamanya Kita rapikan Kita rapikan Kita luruskan Oke kita ulangi dulu warnanya Dimulai dari putih orange Kemudian orange Putih hijau Putih hijau Kemudian biru Kemudian putih biru Lalu hijau Karena ini sudah mulai Sudah kelihatan rapi Maka ujungnya ini kita potong Supaya ujungnya Kelihatan rata Sudah pas urutan warnanya Jadi ini sudah bisa kita masukkan Ke RZ45 Susunannya Sorry Posisinya Seperti ini Kuncinya di bawah Kita masukkan Sudah kelihatan ya Kita cek warnanya Putih orange Putih hijau Biru Putih biru Putih coklat Putih coklat Nah teman-teman Pastikan Kuningannya harus kelihatan Di ujungnya ini Jadi jika sudah kelihatan Dan warna sudah pas Ini sudah bisa kita Kunci Kita kunci Oke Sudah di kunci Tidak bisa lagi dilepas ya teman-teman Tidak bisa lagi ditarik Oke Sekarang kita buat Di Ujung dua Pada ujung kedua Kita kupas Kita lepas Oke Untuk urutan warna Di ujung dua Pada pengkabelan cross Yang pertama itu Dimulai dari Warna Putih hijau Dimulai dari Warna putih hijau Kemudian warna hijau Ini dia Oke selanjutnya Putih orange Putih orange Kemudian Biru Biru Lalu putih biru Kemudian orange Ini kita rapikan Lalu putih coklat Dan terakhir coklat Inilah urutan warna Pada pengkabelan cross Di ujung kedua Jadi ujung pertama Dan ujung kedua itu Tidak sama Kalau di Pengkabelan strike Urutan warna pada Ujung satu Dan ujung dua Kan sama Nah Di pengkabelan cross Urutan warnanya Tidak sama ya teman-teman Urutan warnanya Dimulai dari Putih hijau Kemudian hijau Kemudian hijau Lalu putih orange Kemudian biru Kemudian putih biru Lalu orange Putih coklat Lalu coklat Oke teman-teman Ini karena Sudah kelihatan rapi Bisa kita potong Oke Putih coklat Coklat Oke Ujungnya kita potong Oke Sekarang sudah bisa kita masukkan Ke RG45 nya Posisinya sama Kuncinya di bawah Lalu kita Masukkan Oke Oke Kita perhatikan Sampai kelihatan Semua Kuningannya itu Oke Sudah kelihatan Delapan kuningannya Oke Jika sudah kelihatan Ini sudah Sudah bisa kita pasang ya Sudah bisa kita kunci Oke Ini dia teman-teman Untuk Pengkabelan Cross Oke sekarang kita Tes menggunakan Lampester Nah Kalau di pengkabelan Strike Pada saat kita Tes Ini Warnanya di ujung Lampunya di ujung Satu dan dua Akan sama-sama Warnanya berurutan Satu Dua Tiga Empat Tapi di cross Jika ini Di nomor satu Sebelah sini akan Hidup nomor tiga Di sini nomor dua Di sini nomor enam Di sini nomor tiga Di sini nomor satu Empat Lima Di sini nomor enam Di sini nomor dua Tujuh delapan Akan seperti itu Sekarang kita tes Oke kita lihat Satu dan tiga Dua dan enam Satu tiga Oke Kita lihat sekali lagi Satu tiga Dua enam Tiga satu Empat Lima Enam dua Tujuh Lapan Oke Berhasil ya teman-teman Nah Jadi seperti itulah Cara untuk Membuat Penggabelan Strik Dan Cross Demikianlah Cara atau tutorial Penggabelan Strik Dan penggabelan Cross Semoga video ini Bermanfaat Untuk kita Untuk adik-adik Yang sedang Duduk di kelas tiga SMK Terima kasih Sudah memper Di youtube Channel saya Jangan lupa Like Comment Dan share